Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Selanjutnya, Pangdam juga memberikan arahan kepada seluruh pejabat Kodim agar tetap profesional dan semangat untuk menjalankan tugas Selain itu, dalam kunkernya, Pangdam juga menyempatkan diri untuk mengunjungi Markas Yonif 134 Tua Sakti Mayot Jenderal TNI Irwan Syah menjelaskan bahwa sebagai pejabat baru Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Sudah selayaknya bertatap muka dengan prajurit di wilayah Kodam 1 Bukit Barisan Serta meninjau kondisi satuan-satuan yang menjadi tanggung jawabnya Selain bertemu dengan prajurit, Pangdam 1 Bukit Barisan juga bersilaturahmi dengan Forkompimda Kabupaten Karimun Serta stakeholder terkait lainnya dalam penugasan Pangdam maupun jejaran TNI Angkatan Darat Yang bertujuan untuk mempererat hubungan yang lebih baik serta membangun sejaritas yang kuat Pangdam 1 Bukit Barisan juga bangga dan mengapresiasi prajurit yang mempunyai inovasi Kreasi yang bermanfaat tidak hanya untuk TNI tapi juga untuk masyarakat yang jadi objek pembinaan TNI itu sendiri Dirinya mengatur siap menerapkan inovasi yang diciptakan jajaran Kodum 0317 Tanjung Balai Karimun Kunjungan kerja selain meninjauk pendegahan tekstil di Kanwil DJBC khusus Kepri Pangdam 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Irwan Syah juga melanjutkan rangkaian kegiatan kunjungan kerja Sekaligus bersilaturahmi ke Mapolres Karimun juga untuk memperkokos sinergitas TNI-Kolri yang sudah terjadi Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Tim Hikutan Warta Ketri melaporkan